Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kita itu diterima atau tidak Berarti memang ada hal-hal yang harus kita pahami dulu nih Dengan sholat kita itu Pak Kiyai Gimana dan apa yang harus kita lakukan sehingga Ya memang sholat kita itu benar di tracknya Kemudian Allah juga menerima itu ya Kan gak asal begitu aja mungkin semuanya juga ada aturannya Pak Kiyai Betul Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah 273 Di situ jelas Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumulillahi qanitin Hafidhu Peliharalah ala sholawati terhadap sholat-sholat Yang dimaksud adalah sholat yang lima waktu Zuhur, asar, maghrib, isah, subuh Wa sholatil wusta Terutama sholat wusta Sholat wusta ada ulama yang menafsirkan sholat subuh dan asar Karena subuh merupakan sholat yang beradab diantara dua sholat malam, dua sholat siang Asar juga sama Wa kumulillahi qanitin Dan berdirilah, laksanakanlah sholat penuh dengan keikhlasan Bagaimana cara muhafadzotu sholat? Ya, 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 ya Terima kasih.